Intro Pemirsa Presiden Joko Widodo melalui Sekretaris Negara Pratikno kemarin mengumumkan pemberhentian secara hormat mantan Menteri SDM Archandra Tahar yang diduga memiliki dui kewarganegaraan atau warganegara ganda. Banyak pihak sebenarnya menyayangkan bahwa Archandra Tahar ini lolos dalam seleksi sebagai seorang menteri. Nah apakah memang peristiwa terjadinya dui kewarganegaraan atau seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda ini banyak atau lazim terjadi di Indonesia? Dimana sebenarnya kontrol yang diberikan oleh pemerintah terhadap warga negara bangsanya sendiri? Kita akan bahas pada malam hari ini Pemirsa dalam program Talk 2i News dengan beberapa orang narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Namun seperti biasa sebelum kita akan hadirkan perbincangannya kehadapan Anda terlebih dahulu perkenangan kami untuk menyampaikan beberapa peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Kita akan awali terkait dengan pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo siang tadi. Pemirsa, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan pidato kenegaraan dan juga RAPBN untuk tahun 2017. Pidato kenegaraan ini adalah merupakan rangkaian dari sidang tahunan MPR, DPR, dan juga DPD. Ada tiga poin atau tiga kebijakan utama yang disampaikan oleh Presiden dalam pidatonya. Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan dihadapan seluruh anggota MPR, DPR, dan DPD Republik Indonesia. Dalam pidatonya Presiden Joko Widodo menyampaikan terkait pembangunan nasional dan peningkatan daya saing bangsa. Tanpa keberanian untuk keluar dari zona nyaman, kita akan terus dihadang oleh kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan kesenjangan sosial. Diperlukan langkah-langkah terobosan, diperlukan kecepatan kerja. Selain itu, Presiden juga memberikan apresiasi terkait kerjasama yang selama ini terjalin antara pemerintah dan parlemen. Sidang tahunan ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang digelar setiap tahun sebelum tanggal 17 Agustus untuk memperingati hari kemerdekaan. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Kita beralih ke berita lain terkait dengan kasus penganiayaan wartawan MNC Media yang berada di Medan Sumatera Utara. Andi Syafrin mengundang aksi solidaritas dari rekan-rekan wartawan. Mereka menuntut agar Oknum TNI yang melakukan penganiayaan tersebut dihukum sesuai dengan ketentuan hukum. Aksi triatrikal ini dilakukan sejumlah wartawan di Monumen Pancasila, Tuban, Jawa Timur siang tadi. Dalam aksinya digambarkan bahwa wartawan yang sedang melakukan peliputan malah dianiaya oleh aparat keamanan. Padahal sebagai aparat negara, seharusnya TNI AU melindungi dan mengayomi rakyat. Tidak hanya di Tuban, puluhan wartawan di Solo, Jawa Tengah juga menggelar aksi menuntut pengusutan kasus penganiayaan tersebut. Mereka menuntut agar Oknum yang terlibat ditindak tegas sesuai prosedur yang ada, karena sengaja menyerang wartawan. Aksi-aksi yang terjadi di Medan ini semoga untuk kali terakhir bagi seluruh wartawan di Indonesia agar tidak terjadi lagi. Sementara itu pasca penganiayaan yang dilakukan Oknum TNI AU di Medan, kondisi Andri Syafrin belum juga membaik. Korban masih merasakan nyeri dan muntah akibat penganiayaan tersebut. Dari hasil ronsen, tulang rusuk kanan patah dan ada pembengkakan akibat pukulan benda keras di tulang leher. Andri berharap adanya keadilan dan menindak Oknum TNI AU yang menganiayanya. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Pemirsa terkait dengan dui keluarga negaraan atau keluarga negaraan ganda. Anggota Komisi 1 DPR RI Tantowi Yahya menyayangkan lolosnya Archandra Tahar sebagai seorang Menteri ESDM yang memang diketahui hingga saat ini status dari Archandra Tahar ini sendiri adalah memiliki dua keluarga negaraan yaitu warga negara Amerika dan juga warga negara Indonesia. Presiden Joko Widodo akhirnya memberhentikan dengan hormat Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Archandra Tahar setelah adanya kontroversi terhadap status keluarga negaraan yang mencuat ke publik. Archandra disebut-sebut memiliki dua keluarga negaraan yaitu Indonesia dan juga Amerika Serikat. Anggota Komisi 1 DPR RI Pemirsa Tantowi Yahya menilai bahwa pemerintah telah kebobolan karena Archandra ini sempat dilantik menjadi seorang Menteri. Dirinya pun berharap bahwa pemerintah dapat bekerja dengan baik agar nantinya kejadian serupa tidak terulang kembali. Ini adalah suatu hal yang tentu saja kita sesalkan. catatan kita ke depan bahwa hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Artinya bahwa semua unit terkait dengan profiling dari calon-calon pejabat tinggi negara itu harus benar-benar dikerjakan secara baik, komprehensif, dan dilaporkan kepada Presiden. Kita akan bahas pada malam hari ini, Pemirsa. Perbincangannya akan kami hadirkan kehadapan Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Talk to I News. Terima kasih.